Ratusan sopir angkot berbagai jurusan di Sumedang, mogok beroperasi sekaligus menggelar sweeping. Aksi ini berlangsung sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan angkutan umum berpasis aplikasi. Aksi sweeping dilakukan ratusan pengemudi angkutan kota jurusan Jatinangor Cilenyi di Bundaran Binokasi Sumedang, Kamisiang. Aksi tersebut membuat sejumlah penumpang terlantar masuk kantor. Menurut para pengemudi, adanya ojek online dan sejenisnya membuat pendapatan mereka menurun. Sudah semua turun, sudah semua berhentikan. Aksi demo ini mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian. Masa aksi tersebut pun mendatangi kantor DPRD guna menyampaikan aspirasi. Rencananya aksi tersebut akan terus berlanjut bila tuntutan mereka tidak dikabulkan. Dari Sumedang, BBNHVA, AI News melaporkan.